Pendekar Latah Jelit 56. Ada di kamarku, segera Hui Syok sini menjawab. Dia minta aku mengaturkan sebah sujudnya lebih dulu kepada kau orang tua, dia tunggu Kongsun Chiang Puan mengundangnya. Maklum hubungan Syeng Cheng Hang sebagai istri Kongsun Ki tidak resmi maka dia merasa malu dan kikuk menghadap bapak mertuanya. Aku tidak mengakui anak, namun menantuku tetap ku terima dengan senang hati. Suruh dia besok bopong anaknya menghadap kakeknya. Terhibur juga hati Kongsunin bahwa Syeng Cheng Hang kembali membawakan keturunan keluarga bagi dirinya. Bicara soal anak ini, sungguh harus dikasihani, demikian ujar Hui Syok sini. Sungguh tak terpikir olahku dalam dunia ini ada ayah sekejam itu terhadap anaknya. Kenapa tanya Kongsunin kaget? Memangnya Jahanam itu tega mencelakai putranya sendiri? Begitulah. Dia menanam kadar racun di dalam badan putranya yang baru lahir, terpaksa adik Cheng Hang harus merawat dan menjaganya siang malam. Setelah tumbuh dewasa baru kadar racun dalam badannya berkurang dan sembuh, agaknya dia sudah bertekad hendak menyiksa siang Cheng Hang selama 18 tahun. Kongsunin kertak gigi, katanya. Jahanam ini memang gila dan bukan manusia, syukurlah dia ketimpa jauh Hui Ejipmo. Besok biar ku periksa keadaan anak itu, kemungkinan aku bisa bantu menawarkan racun dalam badannya, jadi tidak usah menderita selama 18 tahun, waktu itu yakin dia sudah menjadi tokoh kosen dalam bulem. Demikian Liu Guancong memberikan janjinya kuatir sahabat tuanya berduka lekas dia alihkan pembicaraan. Tem Hyantit kabarnya barusan kau latihan loh cinci yang hoa ciptaan barumu itu, bagaimana kemajuannya sudah lancar dan leluasa bukan? Ilmu pikiran Tem Heng tidak lagi lancar dan leluasa, aku yang menonton di samping dibuat kagum dan terpesona, lalu dia ceritakan apa yang dia saksikan tadi. Selamat-selamat ujar Liu Guancong tertawa riang. Kalau demikian lo wakangmu sudah pulih seluruhnya. Demikian pula loh Heng Chi yang hoat sudah berhasil kau. Sempurnakan. Kong Sun In tertawa, katanya. Bu Pang Cu tentunya kau tidak tahu betapa giat dan rajin Tem Hyantit belajar dan berlatih, meski masih sakit dia sudah tekun menyelami ajaran silap tingkat tinggi. Bulim Chiang Pua umumnya suka memuji kaum muda yang cerdik pandai dan mau giat belajar, bahwa loh Heng Chi yang hoa ciptaan bulim Tian Kiao mendapat pujian Liu Guancong dan Kong Sun In, ini menandakan bahwa ilmu pukulan ini boleh dianggap sebagai suatu aliran tersendiri yang tiada taranya. Berkata bulim Tian Kiao. Chiang Pua berdua terlalu memuji semua ini berkat bantuan Liu Lopek yang menyembuhkan penyakitku, serta petunjuk dan ajaran yang diberikan Kong Sun Chiang Pua dan Bing Bing Tai Su. Memangnya, semula aku khawatir dalam setahun kau belum bisa sembuh, tak nyana baru tiga bulan, kau sudah pulih lo wakangmu semula, demikian timbrung Jilian Cheng Haun. Mumpung dapat kesempatan bulim Tian Kiao berkata, penyakitku sudah sembuh, kupikir besok hendak ikut bu. Pangcu turun gunung. Memang kita sudah hamat kangen kepada Jing Ye Au Chi Chi, syukur kalau bisa cepat tiba di pangkalannya untuk bantu mempersiapkan pesta pernikahannya. Tanda petik. Jilian C.C.N.G.Hun menambahkan. Baiki-baik, ujar Liu Guancong mengelus jenggot kalian angkatan muda sehaluan dan sepandangan, lebih. Cepat berkumpul memang baik dikatakan kepada Ye Au Chi, secepatnya aku dan gurunya pasti akan datang sebelum waktunya untuk menjadi wali pernikahannya. Maka hari kedua pagi benar, bulim Tian Kiao berpamitan kepada tiga maha guru silat, bersama Bu Sutun, Hun Jian berempat meninggalkan Kong Bing Si. Di jalan bulim Tian Kiao berkata, Bukankah Bu Pangcu hendak menuju ke Tian Long Nia dulu? Bolehlah si Yau ta ikut ke sana untuk menambah keramaian. Kebetulan sekali, seru Bu Sutun tepuk tangan. Memangnya kami merasa kurang tenaga, kalian berdua. Sudi ke sana, tambah yakin kita menumpas kedua bangsa tua. Itu. Setahun aku rebah diranjang menyembuhkan penyakit mungkin kepandai yang kuterlantar, Kebetulan aku dapat kesempatan untuk mencoba kepada kedua jahannam tua itu. Ah Tem Heng terlalu sungkan, Lok Eng Chi Yang Hoat ciptaanmu itu begitu hebat sampai maha guru silat zaman ini pun memberikan pujiannya, Mana boleh kau katakan menelantarkan kepandai yang? Dalam hal ini Bu Pangcu ada yang tidak tahu, Ada sebabmu sababnya sampai aku menciptakan Lok Eng Chi Yang Hoat ini. Oh, bagaimana seluk beluknya ingin aku dengar penjelasanmu? Tiga tahun yang lalu pernah aku bergebrak dengan Liu Goan Ka, Memang tidak terluka, namun aku sedikit dirugikan. Selama tiga tahun ini aku selalu memikirkan daya untuk mengalahkan dia. Yang terang ilmu serulingku tak mampu memecahkan ilmu pukulannya yang kuat dan lunaki. Beruntunglah tiga bulan yang lalu waktu aku jalan di hutan baru mendapat ilam untuk memecahkan ilmu pukulannya itu, Aku jadi mencari jalan lain yang mengutamakan pukulan telapak tangan ringan lincah. Maka selama beberapa bulan ini aku tekun mempelajari dan akhirnya terciptalah Lok Eng Chi Yang Hoat ini. Oh, jadi ilmu pukulan ciptaanmu ini khusus hendak kau gunakan menghadapi Liu Goan Ka, Kan kebetulan, jejaknya berada di Tianlong Nia, marilah lekas kita menyusulnya ke sana. Memangnya karena ku dengar dia berada di sana maka aku ingin ikut, kalau tidak masa aku begitu besar minat hendak mengiringi kau ke sana. Begitulah mereka berempat menempuh perjalanan sembari menceritakan pengalaman masing selama menempuh perjalanan ribuan li jauhnya. Namun dengan mengembangkan ginkang, dalam jangka tiga hari sudah berhasil mereka tempuh dan hari keempat sampai di Tianlong Nia. Tianlong Nia teramat berbahaya, puncaknya yang tinggi mencakar langit di selubungi mega tebal. Waktu itu sudah musim semi, namun puncaknya masih ditaburi saiju memutih yang masih mempeku, maka semakin memanjat ke atas hawa rasanya semakin dingin. Tapi setiba di lamping gunung, di antara hembusan angin gunung yang dingin terasa juga segulung hawa hangat yang membuat segar badan orang. Aneh, ujar Jillian Cheng Haun. Hawa di sini kenapa begini hangat dan nyaman? Berjalan lagi tidak jauhi ternyata di sebelah depan sana mereka melihat adanya sumber air panas yang menyemprot tinggi ke atas. Airnya mengalir ke dalam sebuah umpang yang cukup besar seperti kolam alam khusus buat mandi. Tiba bulim Tianqiao bersuara heran katanya lirih, agaknya ada orang di depan eh, agaknya ada orang mandi. Di dalam kolam, ku dengar suara percikan air. Apa benar ada orang mandi? Kau tidak menipu ku tanya Jillian Cheng Haun. Baru saja aku hendak menyatakan keinginanku memangnya kau menggoda ku ya. Serius muka Bu Sutun, katanya. Aku dengar ada orang bicara, suaranya seperti sudah hamat ku kenal. Ternyata mereka masih cukup jauh dari sumber air panas itu, karena luakang tinggi maka pendengaran bulim Tianqiao dan Bu Sutun jauh lebih tajam dari orang lain. Mendengar ucapan Bu Sutun baru Jillian Cheng Haun mau percaya karena bersama Hun Jian mereka sekarang pun sudah dengar suara air, katanya. Marilah kita melihatnya. Di atas gunung yang berbahaya ini, tentu dia bukan orang biasa. Jangan terlalu dekat, kita lihat jelas lebih dulu siapa mereka, ujar Bu Sutun. Apakah Tai Bi dan Li Ugoan katanya Hun Jian lirih? Agaknya bukan, satu di antaranya adalah perempuan. Sahut Bu Sutun. Dengan ketarik dan hati mereka menerobos ke dalam hutan dan lompat naik ke pucuk pohon yang lebat daunnya. Dari tempat ketinggian ini, bukan saja mereka bisa melihat jelas, malah percakapan orang pun sudah didengarnya. Tampak di pinggir koyam berdiri seorang laki berperawakan pendek kekardia membelakangi kolam, di depannya sebuah tongkat besi ditancapkan di atas tanah. Memang di dalam kolam ada seorang perempuan tengah mandi, hanya kepalanya yang menongol di permukaan air, perempuan ini sedang bicara kepada laki di atas daratan. Hun Jian melengaki katanya pelan. Tak nyana kiranya mereka. Siapakah mereka? Tanya Jillian Cheng Haun. Perempuan itu pernah membokong aku dengan jarum. Beracun, laki itu adalah Su Hengnya, mereka adalah anak murid Ling Sanpei. Kiranya laki dan perempuan ini bukan lalu adalah Mato Aha dan Siang Kuan Po Chu. Kalau mereka musuh kalian, kenapa tidak melabraknya saja ujar Bulim Tian Kiao? Tem Heng tidak tahu, ayah gadis itu adalah Cheng Ling Chu, Liu Li Hiap ada kirim kabar kepadaku, minta aku memberi kelonggaran kepada gadis ini. Bulim Tian Kiao pernah dengar Bing Bing Tai Su menyinggung Cheng Ling Chu, bagaimana martabat dan sepak terjang Cheng Ling Chu dia ada sedikit tahu. Maka dia pun tidak tanya seluk-beluknya kepada Busutun, katanya. Kalau demikian mari kita dengarkan dulu percakapan mereka. Terdengar siang Kuan Po Chu Cekikikan, katanya. Air di sini panas, enak benar untuk mandi. Ada ikannya lagi? Eh, maukah kau panggang ikan? Ku tangkap dua ekor dan kau yang bakar ya? Kau masih begini riang, sudah dua hari kita tidak berhasil menemukan kedua bangkotan tua itu, bagaimana kita bisa memberikan pertanggungan jawab kepada Suhu dan Suhek? Kenapa ku hatir tak keruan? Kalau pulang biar ku jelaskan kepada ibu, tentu dia tidak menyalahkan kita. Biar ibu kemari mencarinya sendiri. Bukankah ibumu bersumpah tak mau turun dan lingciusan? Kalau dia ingin mendapat dua ilmu beracun milik Kong Sun Ki itu, sumpahnya harus dia jelat kembali. Kukira gurumu pun akan datang. Guruku dan ibumu masing mempunyai tujuan sendiri kalau mereka betul kemari, mungkin karena memperebutkan ilmu beracun itu, mereka bakal berhantam sendiri. Dari percakapan mereka sedikit banyak Busutun sudah mendapatkan gambarannya. Agaknya ibu siang kean pocu adalah suci dari guru matu AHA. Dua bangkotan tua yang hendak mereka temukan di Tianlong Nia ini pasti Taibi dan Liu Goan ka adanya. Rumah batu di Tiangak Hong itu dihuni oleh siapa sih terdengar siang kean pocu bertanya. Kenapa kau menyingkir jauh? Memangnya kedua bangkoyan itu tidak sembunyi di sana? Yang tinggal di rumah batu itu adalah Hitiyang Lo dari Kaipang. Sudah lama dia tidak mengurus persoalan Kaipang. Kenapa kita cari kesulitan padanya? Apalagi dia masih terhitung angkatan tuaku. Kau tahu dengan Kaipang aku bermusuhan buat apa harus menemuri dia? Oh, kiranya Hitiyang Lo dari Kaipang. Kalau begitu Taibi dan Liu Goan ka terang takkan sembunyi di sana. Demikian ujar siang kean pocu. Sekonyong mata AHA membentak. Siapa itu yang longak-longok sembunyi dalam hutan? Hayo menggelundung keluar. Busutun kaget, dia kira sembunyian mereka kenangan baru saja dia, merasa heran. Tiba terdengar kumandang gelak tawa orang lain dari dalam hutan di pinggir kelam. Sebelah sana orang itu mengenakan topi lebar berbulu perang melawan angin kakinya mengenakan sepatu tinggi dari kulit banteng. Jubahnya pun terbuat dari kulit bulu musang yang putih mahal. Dari dandanannya terang dia seorang busu Mongol. Baru saja siang kean pocu menongol keluar air dan angkat kepala mengawasi Matohoa. Tau busu Mongol itu datang, keruan gusar dan malunya bukan main, hardiknya. Laki gila kurang ajar, Toako, lekas ambilkan pakaian ku. Busu Mongol masih beranjak dua langkah lebih dekat. Serunya gelak. Air panas untuk mandi mencuci bersih pupur dan gincu, ha ha ha, perempuan cantik laksana Dewi Kayangan, sungguh helok menikmati panorama perempuan mandi laksana dalam lukisan. Sudah tentu Matohoa naik pitam. Ser, tongkat besinya segera dia cabut, lebih dulu dia comot pakaian siang kean pocu yang ditaruh di atas batu terus dilempar ke arah siang kean pocu. Kejap lain dengan muka marah padam dia ayun tongkatnya mengeperuk ke batok kepala busu Mongol. Lekas siang kean pocu ulur tangan menyambuti pakaian, sudah tentu dia tidak berani naik ke darat mengenakan pakaian, terpaksa dia sembunyi di tengah sesaat daun welingi mengenakan pakaian. Amarah Matohoa memuncak makahan taman tongkat besinya itu keras dan mengerahkan setaker tenaga lagi. Namun busu Mongol itu mandah gelap katanya. Tak nyana kau bocah ini juga sedikit berisi, tidak lemah pukulan tongkatmu ini, apakah ini humut yohoat dari Kaipang? Belum habis ucapan busu Mongol, tongkat besi Matohoa tinggal lima dim dari batok kepatannya. Tapi busu Mongol itu tidak berkelit, tanpa mengeluarkan senjata lagi, dengan bertangan kosong dia malah memapak maju. Sudah tentu kejadian ini amat diluar dugaan busu Tun. Maklumlah umut yohoat merupakan salah satu ilmu pusaka dari Kaipang, dengan bekal wekang busu Tun sekarang belum tentu dia berani menyambut kempelangan tongkat Matohoa. Bahas sungguh tak kira busu Mongol ini bernyali begini besar. Tampak busu Mongol itu layangkan telapak tangannya miring, gerakannya tepat pada waktunya, begitu telapak tangan menyentuh tongkat, sedikit dorong dan menariknya, tongkat sudah mencuceng ke samping. Kiranya dia menggunakan tenaga suniopoat, jankin luakang tingkat tinggi, kepandaian pinjam tenaga arneng gempur tenaga, umumnya tokoh kosen bulim semua bisa menggunakan ilmu ini, tapi sulitnya orang harus dapat mengincar kelemahan dan tepat menggunakan waktunya kalau tidak betapa keras dan dasyat hantaman tongkat ini, terpaut sedetik saja, kepala bisa pecah berhamburan. Bahwa busu Mongol ini begitu leluasa menggunakan permainannya, mau tidak mau busu Tun bersorak memuji dalam hati. Baru sekarang busu Tun tahu bahwa busu Mongol ini ternyata seorang kosen, baru sekarang dia sadar akan penilaiannya semula yang keliru. Tak nyana tindakan busu Mongol itu ternyata amat keji dan telengas, Mato'aha bukan hanya menderita sedikit kerugian, malah hampir saja jiwanya terenggut oleh lawan. Tampak dengan menarikan kedua telapak tangannya sekali hantam dia sampuk tongkat Mato'aha, berbareng kaki melangkah maju, telapak tangan yang lain menyelonong maju memapas ke tengah batang tongkat. Jurus mematikan dari ilmu tongkat yang dilancarkan Mato'aha dilandasi setaker tenaganya, karena didorong miring ke samping oleh sentuhan telapak tangan busu Mongol, maka diakih hilangan keseimbangan, kembali tongkatnya tertabas telapak tangan lawan lagi seketika jari tangannya pecah berdarah, tongkat besinya seketika jutuh berkerontangan. Sebat sekali busu Mongol kembali ulur kedua tangannya, belum lagi busu tun melihat jelas apa yang terjadi, tahu Mato'aha sudah tertangkap lawan seperti orang mencengkeram anak ayam layaknya. Karena berpakaian di dalam air, sudah tentu siang koan pocu memerlukan waktu sedikit lama, namun melihat Mato'aha menghadapi bahaya, tanpa pikiran mengenakan kancing bajunya lagi, dengan pakaian basah segera dia memburu lompat ke atas darat, namun Mato'aha sudah tertawan oleh lawan. Tanpa banyak pikir siang koan pocu segera ayun tangan menimpukan sebutir senjata rahasia, bentaknya. Lihat senjataku, busu Mongol lekas angkat Mato'aha tinggi ke depan memapak timpukan orang, serunya gelak. Nah, pukulah. Tak kira-kira, tumpukan senjata rahasia siang koan pocu amat aneh, yang dia timpukan ini adalah kiucu boktan, 9 granat beranak, benarnya semulut cangkir tau granat ini meledak 3 kaki di depan Mato'aha, 9 pilihan cu tau melambung naik beberapa kaki melesat lewat di atas kepala busu Mongol, tau di tengah udara bisa membelok balik terus berpencar, setiap pilihan cu masing mengincar 1 hiatu di badan busu Mongol. Oleh karena itu, timpukan granat siang koan pocu tidak akan melukai Mato'aha, malah mengancam jiwa busu Mongol. Busu Mongol tidak menduga akan kejadian ini, namun dia tahu senjata lingsanpei semuanya direndam racun. Betapapun tinggi lekangnya, dia tidak berani membiarkan senjata rahasia biji teratai dari besi ini mengenai hiat sonia. Karena 9 biji teratai besi siang koan pocu berputar baliki memberondong dari arah belakang, dengan kepandayan mendengar suara memberdakan senjata rahasia busu Mongol tahu dirinya takkan sempat berkelit lagi, apa boleh buat terpaksa dia lepaskan dulu Mato'aha, lalu dengan kedua tangan dia melawan. Tapi busu Mongol ini cukup keji dan telengas, walau dalam keadaan terpaksa dia harus melepas Mato'aha menyelamatkan diri, namun dia bikin tawanannya mengalami derita yang cukup berat juga. Terdengar dia menghardik, pergilah, dia angkat Mato'aha tinggi di atas kepala terus diputar seperti atlet pelempah martil dia lempar tawanannya ke arah kolam berair panas. Setelah lempar Mato'aha, tanpa berpaling lagi sebat sekali busu Mongol bahkan tangan memukul ke belakang, angin pukulannya meneru kencang, 9 biji teratai besi itu kena diarontokkan seluruhnya. Sudah tentu kejut siang kean pocu bukan kepalang keselamatan Mato'aha dia utamakan, tersipu dia memburu ke kolam seraya berteriak gugup. Mato'ako, Mato'ako insaf kepandaian busu mcengol ini lebih tinggi, satunya harapan yaitu Mato'aha tidak terluka dengan kekuatan mereka syukur kalau dapat mengalahkan orang. Busu mcengol terbahak, serunya. Nona manis, Mato'ako mu ini berkepandaian rendah bertampang jeleki apanya sih yang baik. Lebih baik kau ikut aku saja. Di tengah gelak tawanya tahu dia berkelebat mengadang di depan siang kean pocu seraya ulur tangan menangkapnya. Minggir, hardi siang kean pocu. Tartau punggung lengan busu mcengol dipecutnya dengan cambuk. Kiranya dia gulung cambuk kelemasnya di tangan baru sekarang tiba dia gunakan untuk menyerang secara keras. Karena tidak menduga maka busu mcengol kecundang betapapun tinggi lewekangnya, namun kulit daging punggung tangannya lecet dan meninggalkan sejalur warna merah. Sudah tentu bukan main gusar busu mcengol, gerakannya cepat luar biasa, tahu dia balikan tangan, belum lagi siang kean pocu menarik cambuknya tahu ujung cambuknya sudah dipegangnya jelas tenaga siang kean pocu bukan tandingan sehingga cambut lemasnya kena direbut musuh, untung ginkangnya tinggi sehingga cengkramain tangan lain busu mcengol tidak mengenai pundaknya. Begitu mencelat mundur siang kean pocu kembali timpukan sebutir senjata rahasia yang meledak di depan busu mcengol, segumpal asap tebal seketika bergulung memenuhi udara, malah di antara gumpalan atap itu terdengar suara mendesis dengan samberan sinar kuning yang melesat kencang. Senjata rahasia yang ditimpukan kali ini adalah salah satu senjata rahasia yang paling jahat dari Lingsan Pei, dinama kantok bu kim kiam liat diam tem, granat kabut berjarum emas, bukan saja asap tebal itu beracun, malah di dalam nyam cinyam berkeluar jarum kecil lembut sebesar bulu kerbau yang sudah dibubungi racun pula. Di luar tahu siang kean pocu bahwa kepandaian busu mcengol ini ternyata teramat tinggi. Terdengar orang bersiul panjang, gumpalan asap di depannya tiba tersibak minggir ke samping terbagi kedua sisi, beruntun busu mcengol ini lontarkan pukulan Bik Hong Chiang, beru angin laksana hujan badai sehingga asap tebal itu digulung pergi seperti dihembus angin lesus, celaka adalah siang kean pocu sendiri yang tidak keburu mundur, malah terkurung oleh gumpulan asapnya sendiri sementara jarum lembut itu menjadi hancur lebur di tengah damparan angin pukulan. Dengan kepandaian ginkang yang tinggi, cepat siang kean pocu mencelat jauh beberapa tombaki lolos dari lingkupan asap beracun, namun taurung dia sudah menghirup sedikit hawa beracun, begitu menginjak tanah belum lagi sempat mengeluarkan obat, seketika kepala pening pandangan berputar kunang kontan dia jatuh terjerembap tak sadarkan diri. Busu mongol terbahak senang, kalau siang kean pocu pikirkan keselamatan sendiri, terang busu mongol ini takkan bisa mengejarnya. Tapi kini dia tergeletak karena terkena racun asapnya sendiri, maka dengan gampang busu mongol ini akan meringkusnya. Tapi belum lagi gelak tawa busu mongol sirap dan tak sempat dia menangkap siang kean pocu, tiba didengarnya sebuah hardikan keras laksana geledek mengguntur. Menggoda perempuan, tidak tahu malu, ternyata Busutun dan Trem Ihtiong berdua memburu datang lebih dulu. Bulim Tianqiao berkata, siapa yang menghadapinya? Biar aku menjajal kekuatan pukulannya lebih dulu, sahut Busutun. Maklumlah Tai Likim Kong Chiang Busutun merupakan ilmu tunggal yang tiada taranya, jarang ditemukan tandingan setimpal, kini dilihatnya pukulan busu mongol ini hebat, maka timbul keinginannya hendak menjajalnya. Sebagai seorang ahli silat begitu melihat Bu dan Trem seketika busu mongol tahu hari ini dia menghadapi lawan yang benar tangguh, tapi dasarnya linya besar, walau merasa heran dan kaget, namun dia tidak gentar sambungnya dengan gelak. Chuan sudah menantang, aku akan melayani dengan senang hati. Silakan mulai. Busutun tidak sungkan, begitu dekat dia lantas gerakan sebelah tangannya membundar, dengan jurus Yuliong PBWE, naga sakti mengebas ekor, dia membelah ke dada busu mongol. Busu mongol memang mata melirik sambil geleng kepala, katanya dingin. Kiranya Chuan jago kosan dari Kaipang. Sebat sekali dia ayun telapak tangan kanan miring, sementara telapak tangan kiri sedikit ditekuk, dua jarinya terulur laksana jepitan, menutup kekiti hiat busutun. Jurus yang dia mainkan ini menyerang dan bertahan sekaligus gerakan tangan kanan menuntun tenaga gempuran lawan yang digunakan adalah Sun Yulhoat Jankin, ilmu meminjam tenaga memukul tenaga. Kalau berhasil lantas disusul tangan kiri menggunakan kinina Julhoat atau ilmu tutuk, beruntun merangsak maju, dia harap bisa menelikung atau mematahkan lengan lawan, umpama di tengah jalan menghadapi perubanan. Dia yakin dirinya masih sempat menutup hiatul lawan. Waktu menghadapi Humo Tiohoat serangan Mato'ah tadi dia juga gunakan permainan ini. Dia kira busutun sama murid Kaipang yang setingkat, kalau permainannya itu dapat mematahkan Humo Tiohoat, tentunya juga mampu mematahkan Kim Kong Jiu dari Kaipang, maka dia gunakan kiri semula. Di luar tahu tingkat kepandaian busutun sudah tentu jauh bukan ukuran Mato'ah, kekuatan telapak tangannya yang membelah ini rasanya laksana kampak raksasa yang cukup mampu membelah gunung atau martil besar yang menghantam remuk batu raksasa, ayunan tangan kiri busu mongol tadi paling hanya berhasil mengurangi tiga bagian tenaga busutun, busutun segera membentaknya. Berani kau melawan dengan terbelah tangan. Tenaga belahannya belum lenyap sekaligus dia gunakan menyampuk tangan orang, sementara telapak tangannya tetap membelah ke dada orang. Kepandaian bagus, puji busu mongol, tangan kanan segera berubah memapas miring keluar. Kedua tangannya tergerak membundar seperti gelang baru dia mampu punahkan sin leong PBWE busutun, sudah tentu perhitungannya semula hendak memelimir patah lengan dan menutuki tihiat lawan menjadi gagal. Busu mongol tersurut mundur tiga tindak tanyanya, kau ini orang hon dari Kaipang? Kalau orang hon memangnya kenapa tanya busutun? Kon agung negara kita ada maksud merangkul song melenyapkan Kim, sebagai seorang ksatria bangsa Han, tentunya kau menentang Kim, marilah kau ikut aku bekerja bagi kon agung kita mengecap kesenangan hidup bersama, sekaligus kau bisa menuntut balas dendam negara, kalau mau aku berani jadi perantara dan kon agung pasti menerimamu. Memang negeri Kim musuh bangsa song kita, namun kalian bangsa mongol juga berjiwa penjajah sama punya. Ambisi serakus serigala. Hektometer, hektometer, aku orang Shibu memangnya sudi menjadi antek bangsa tak tahu kalian. Bagus, kau tidak mau ku peralat terpaksa ku bunuh kau, seru busu mongol, membarungi seruannya, dia menubruk sebuas binatang liar. Busutun menghardik keras, kedua tangan dia dorong maju seraya memaki. Betapa tinggi kepandayanmu berani bermulut besar, begitu empat telapak tangan beradu, seketika menerbitkan. Suara ledakan bagai halilintar, aduk pukulan kali ini masing. Pihak kerahkan seluruh kekuatan, busutun rasakan telapak tangannya seperti membentur papan besi yang membara panas, keruan kejutnya bukan main, lekas diakerahkan hawa murni, badannya bergerak lincah berputar melepaskan diri dari lengketan kedua tangan lawan. Bagaimana ejek busu mongol tertawa? Baru dua jurus, kenapa mau pergi belum habis dia bicara tahu badannya sempoyongan tiga langkah ke belakang, agaknya latihan tai likim kong chiang busutun betul sudah sempurna tingkatnya, sulit dijajagi betapa lihai dan hebat dia menggunakan kepandainya ini, sekali pukul namun mengandung tiga gelombang kekuatan, setelah dia tarik tangannya, gelombang kedua dan ketiga masih tetap bekerja dan selalu membawa hasil dengan baik. Tapi busu mongol tidak sampai terluka, sementara busutun sudah mundur selangkah lebih dulu, jadi kedua pihak sama sedikit dirugikan, namun belum ada yang kalah dan menang. Kini balas busutun yang mengejek. Loh, kau juga mau pergi? Kita baru jajal dua jurus, hayo diulangi. Dari samping bulim Tian Kiyo segera menyela. Buto aku, selanjutnya Yayar Siaw Tai yang menghadapinya. Hektometer, tachu dari mongol, ketahuilah aku ini bangsa nucen. Memangnya kenapa orang nucen jengek busu mongol? Kau hendak mencaplok negeri kim, masakah aku biarkan? Kau petingkah di sini ingin aku mengajarmu supaya tahu kalau bangsa Han banyak ksatria, kita bangsa Kim juga tidak sedikit kaum patrionnya, kau tachu ini takkan dibiarkan semena di sini. Bagus, bagus sekali, seru busu mongol gelak. Kon agung kita memang hendak mencaplok Kim, kau mengagulkan diri sebagai ksatria bangsa nucen, nah biar ku jajal sampai di mana kepandayanmu lalu dia menyerang lebih dulu kepada Bu Lim Tian Kiao. Pukulannya ini menerbitkan suara gemuruh laksana guntur menggelegar di kejauhan agaknya memang tidak boleh dipandang enteng perbawa pukulannya. Namun sejak tadi Bu Lim Tian Kiao sudah saksikan orang bergebrak dengan busutun maka dia sudah memikirkan jalan untuk mengalahkan lawan, segera dia mainkan Lok Eng Chi Yang Hoa ciptaan barunya itu, tangan kiri menggunakan jurus Yang Hoa putian, kembang wangi menyempuk muka, tangan kanan dengan jurus Liu Siung Biao, dahan pohon Liu melambai enteng, kekuatan pukulannya enteng seperti mengembang dan melayang tidak menentu kian kemari, keadaan ini tak ubahnya seperti dahan bergoyang dan kuntum kembang berguguran dihembus angin di Musi Yim Semi. Seketika Busu Mongol rasakan di empat penjuru angin sekelilingnya, semua ada bayangan orang dan nerup pukulannya keruan kagetnya bukan main, bentaknya. Siapa kau? Negeri Kim ada Tempwe Chu yang dijuluki Bu Lim Tian Kiao, memangnya kau ini orangnya. Tidak salah hitaman Bu Lim Sudi menempelemas di mukaku, aku sih tidak berani mengagulkan julukanku sendiri entah berapa banyak satria bangsa Kim yang masih jauh mengungguli aku, aku ingin kau tahu bahwa orang Song atau orang Kim sama tak boleh kau permainkan senak udelmu, mulut bicara, namun kaki tangan Bu Lim Tian Kiao tidak menjadi kendor serangannya, beruntun dan menyerang 18-18 jurus pukulan. Walau lewekang Busu Mongol ini tangguh, namun dia baru pertama menghadapi Lok Eng Chiang Hoat, tak tahu kera bagaimana harus menghalau serangan ini, keruan dia keriputan terdesak mundur berulang. Busu Mongol serang kedua telapak tangannya Bu Lim Tian Kiao tidak mau melawan secara keras, gesit sekali dia berkelebat menyingkir. Busu Mongol mendapat kesempatan ganti napas, kini telapak tangannya membundar dengan pertahanan yang kuat sembari balas menyerang, walau langkahnya menyurut mundur, namun Bu Lim Tian Kiao tidak kuasa menjebol pertahanan lawan. Akhirnya Bu Lim Tian Kiao menjadi sengit, tiba dia ubah permainannya, tangannya menari cepat seperti ahli sihir menggerakkan kedua tangannya, beruntun dan merangsak 36 jurus, kekuatannya laksana gelombang sungai bergulung sambung menyambung. Puluhan jurus lagi Busu Mongol itu melawannya, akhirnya tak tahan juga, terpaksa dia mengeluarkan senjata, katanya. Aduk pukulan kau tak mampu kalahkan aku, marilah babak selanjutnya kita tentukan siapakah yang lebih unggul, aku ingin mohon pengajaran kepandayan senjatamu. Baiki adu senjata pun boleh, selalu kuiringi keinginanmu, sambut Bu Lim Tian Kiao, kalau lawan keluarkan sepasang gelang mas, maka dia keluarkan sebatang seruling langsung ditiupnya, suaranya nyaring bening, melengking menembus. Mega seketika perhatian Busu Mongol menjadi kalut oleh suara serulingnya, lekas dia himpun hawa murni seraya membentak gusar. Berani kau mempermainkan aku, sepasang gelangnya diputar membundar turun naik terus mengepruk ke arah Bu Lim Tian Kiao. Tidak berani sahut Bu Lim Tian Kiao, tiba serulingnya berubah melengking dengan nada yang lebih tinggi, dengan leluasa dan senaknya dia melakukan nyanyian syair pujangga ahalatong dulu, kontan Busu Mongol rasakan di tengah irama seruling lawan sayut terasa dingin laksana samberan hawa pedang yang tajam dan bisa melukai orang, hampir saja daya pikirannya kabur dan kelelep. Beruntung sepasang gelang buru Mongol menyerang tiga jurus, semuanya secara enteng dan mudah dipunahkan dengan gerakan ginkang tinggi Bu Lim Tian Kiao. Busu Mongol membentak. Sambutlah pukulanku, jurus keempat yang dia lancarkan merupakan serangan yang mematikan, sepasang gelang di tangannya menjadi tabir sinar terang, yang kemilau diiringkah cahaya matahari, sehingga gerak-gerik Bu Lim Tian Kiao terkurung di dalamnya, kemanapun dia berkelit seakan bisa terkeperuk pecah kepalanya oleh sepasang gelang lawan. Tak kala itu kebetulan Bu Lim Tian Kiao selesai meniup sebuah lagu di mana dia ayun serulingnya, bayangan serulingnya yang putih hijau mulus seketika berlapis ribuan banyaknya, bayangan seruling yang mulus terang berbalik membungkus cahaya kuning mas dari sepasang gelang musuh hitipu yang digunakan ini merupakan salah satu jurus terlihai dari ilmu Ji Ho Xin Xiao kebanggaannya. Kiranya, sebelum menyerang Bu Lim Tian Kiao perlu meniup lagu serulingnya dulu untuk memupuk hati dan perasaan supaya bisa bekerja mencapai taraf yang sesuai. Dengan makna dari lagu itu, dari perpaduan antara irama dan hati ini baru dia bisa mengembangkan ilmu serulingnya yang tiada taranya. Bu Sumongol ini pun seorang ahli, walau terkejut dikepung oleh lapisan bayangan seruling lawan, namun dia tidak menjadi gugup, pujinya. Ilmu hebat, dengan kekuatan lengannya dia gentak kedua gelangnya, seketika segui ung cahaya mas kemilau menerjang keluar dari lapisan sinar mulus kehijauan, maka terdengarlah suara berdering nyaring yang memekak telinga di dalam sekejap itu gelang mas dan seruling jadi Bu Lim Tian Kiao beradu delapan belas kali, Bu Lim Tian Kiao menyurut tiga langkah, namun topi berbulu busu mongol tersampuk jatuh oleh serulingnya. Kiranya bicara soal wekang busu mongol ini lebih unggul, namun bicara soal kehebatan jurus permainan dan tipunya, orang masih bukan tandingan Bu Lim Tian Kiao sekonyong busu mongol timpukan sebuah gelang, Bu Lim Tian Kiao mahir mendengar suara memberdakan senjata dia tahu daya timpukan gelang ini amat keras, tak boleh dilawan secara keras, maka dia gunakan ilmu sedot dan tuntun tingkat tinggi, mengayun seruling menyentuh dan menarik sehingga luncuran gelang itu memblok arah terus putar balik sendiri. Begitu menimpuk gelang dengan telapak tangan yang kosong ini busu mongol tiba memukul dengan Bikong Chiang. Penaga pukulannya bagai gugur gunung mendampar ke depan. Untung Bu Lim Tian Kiao sudah punahkan timpukan gelang orang, cepat dia tarik seruling ke dekat mulut dan meniup lagu pula. Kali ini yang dia lagukan bukan irama yang teratur, asal seruling bersuara melengking saja, namun yang keluar adalah segulung angin panas seperti diketahui seruling jade ini merupakan barang mestika dengan mengesankan hawa. Murninya, Bu Lim Tian Kiao bisa meniup keluar hawa panas yang murni menambah perbawa kekuatannya. Keruan bergetar jantung busu mongol, lekas diakerahkan tenaga untuk menangkis serangan hawa panas ini oleh karena itu kekuatan busu mongol menjadi susut beberapa bagian, di dalam ada kekuatan lewekang kali ini, kedua pihak boleh dikata setanding sama kuat. Gelang terbang menyerang musuh sebetulnya melupakan ilmu busu mongol yang tunggal dan lihai, tak nyana Bu Lim Tian Kiao bisa memunahkan hanya dengan gerakan seruling yang enteng tanpa banyak makan tenaga. Maka pertandingan pakai senjata kali ini kedua pihak tetap seri belum ada yang kelihatan unggul dan asor, semula busu mongol ini yakin dengan bekal kepandayan silatnya dia cukup mampu menindas kaum persilatan di Tionggoan, tak nyana hari ini beruntun dia kebentur dua tokoh kosan Bu Sutun dan Bu Lim Tian Kiao, sedikit pun dia tidak memperoleh keuntungan. Keruan busu mongol ini patah semangat dan kuncup sifat gelarangnya semula. Di saat Bu Lim Tian Kiao melayani busu mongol, Bu Sutun dan Hun Jian berpencar menolong orang, Matuaha terlempar ke dalam kolam air panas, Bu Sutun harus berdaya menolongnya keluar sedung siang koan pocu semaput oleh asap beracunnya sendiri. Hun Jian juga sedang berusaha untuk menyadarkan dia. Dari kantong senjata siang koan pocu, Hun Jian keluarkan beberapa botol dan bungkusan yang berisi bubuk dan pil obat, namun dia tidak tahu macam apa obat yang bisa menyadarkan orang. Bu Sutun tertawa malah, katanya. Tunggulah sebentar, nantikan ada orang memberitahu kepadamu. Matuaha sedang merontak timbul tenggelam di dalam kolam air panas debegan megap, untung Hiat Tiong, tidak. Tertutuki kedua tangannya dengan kencang berpegang pada ujung runcing sebuah batu dinding yang menonjol keluar, sehingga dia tidak tenggelam ke dasar air. Namun, hanya kepalanya saja yang menongol keluar permukaan air, suhu panas air yang menguap itu membuat napasnya sesak dan menderita sekali. Untung Bu Sutun lekas memburu datang, kalau terlambat sebentar lagi pasti dia jatuh semaput. Dengan pukulan Bik Hong Chiang, Bu Sutun sapu ke samping uap panas yang mengepul di permukaan air, setelah jelas tempat kedudukan Matuaha, segera diakerahkan tenaga dan gunakan lewekang cuncak tinggi menut di tengah udara dari kejauhan. Naik, serunya begitu pegangan tangan Matuaha terlepas, badannya seketika tersedot naik setinggi tiga kaki, kebetulan tangan Bu Sutun sudah berhasil menjamret punggung orang terus di jingjingnya keluar, tanpa mengeluarkan banyak tenaga dia tolong orang dari kolam air panas. Begitu terhembus angin dingin, seketika Matuaha bergidik dan terjaga, pikirannya rada jernih. Begitu dia membuka mata, dilihatnya Bu Sutun ada di sampingnya, keruan kejutnya bukan main, katanya tergagap. Kau kah, kau kah yang menolongku? Nanti saja bicara sumo aimu pingsan terkena asap beracun, lekas kau tunjukkan mana obat pemunahnya. Hunjian lekas bawa beberapa macam obat itu kehadapan Matuaha. Gunakan obat merah yang ada dalam botol ini, cukup sebutir saja, tapi sebelum dimakan, dia harus diurut dan dipijat dulu supaya darahnya lancar, ini. Baiki aku sudah tahu, biar aku yang mengurut dan memijat dia, ujar Hunjian. Setelah makan obat, tak lama kemudian siang kean pocu pun mulai siuman, begitu sadar di alantes pentang mulut berteriak. Kurang ajar, mana tatcu mongol itu? Mato'ako, marilah keroyok dia. Karena baru sadar siang kean pocu belum tahu apa yang telah terjadi di akhir Matu'ahayaak menolong dirinya. Dengan menggapet tangan busu mongol menyambut kembali gelang terbangnya, serunya lantang. Gunung menghijau adalah tempat baik untuk mengubur tulang. Baiklah, kalian boleh maju bersama, marilah kita bertempur sampai akhir, betapa beruntungnya aku Ibu Hoakib hari ini dapat melayani dua enghiong besar, mati pun rasanya setimpal dan tak perlu menyesal. Betapa gagah dan lantang perkataan Ibu Hoakib, sebetulnya dalam hati dia sudah jera dan khawatir bila Busutun dan Bulim Tianqiao benar mengerubut dirinya. Busutun gelak, katanya. Aku orang Shibu ada minat bertanding sampai titik terakhir, namun hari ini kau sudah lelahi tidak gagah kalau aku mengalahkan kau, nah lekas kau pergi. Mumpung mendapat kesempatan, Ibu Hoakib tidak siakan waktu begitu menyampuk seruling Bulim Tianqiao, dia berkata, Baiki selama gunung menghijau dan air mengalir, kapan kita bertemu lagi, pasti aku mohon petunjuk kalian pula. Tanpa buang waktu tersipu dia lantas berlari pergi, tampak langkahnya enteng bagai terbang, dalam sekejap sudah menghilang tidak meninggalkan jejak. Waktu itu, siang koan pocu sudah sadar betul, melihat Mato'ah basah kuyuh berdiri di depannya mirip ayam jago yang kedodoran sedang orang yang memapahnya bangun adalah Hun Jian, keruan kagetnya bukan main, serunya tersendat. Kau, kau kah yang menolongku? Bukan, obat pemunahmu sendiri yang menolong kau, sahut Hun Jian tertawa. Dari mana kau tahu yang mana obat pemunahnya? Mato'ah komu itulah yang memberitahu kepadaku, agaknya siang koan pocu masih bingung, dia pandang ma. To'ah dengan tatapan tak habis mengerti, kata Mato'ah dengan semir dan gemetar. Betul, kau ditolong nonahun ini, aku pun tertolong oleh bu Pangou, peduli mereka menolong lantaran jiwa pendekar atau hendak membalas budi di atas dendam. Mungkin juga ingin mengikat persahabatan setelah bermusuhan, ataukah hendak bermuka terhadap kita, betapapun kita harus berterima kasih kepada mereka. Mimpi pun siang koan pocu tidak menduga bahwa Hun Jian bakal menolong dirinya, tanyanya dengan uringan. Aku pernah melukai kau dengan jarum beracun, kenapa kau mau menolongku malah? Kejadian masa lalu tak perlu disinggung lagi, kalau selanjutnya kau tidak memusuhi kaum patriot yang menentang penjajah Kim, kita boleh bersahabat menjadi teman baik. Kikuk dan hambar sikap siang koan pocu, kembali dia menoleh ke arah Mato'ah agaknya dia minta pertimbangan Mato'ah. Berkata dingin Mato'ah. Bu Pangcu, lebih baik kau pukul aku sampai mati saja, jiwaku kau pungut kembali, kalau kau yang membunuhku, aku tidak akan menyesal. Aneh ucapanmu ujar Busutun. Kalau aku mau membunuhmu buat apa aku menolong kau. Kalau begitu jangan kau menyesal. Hari ini kau tidak membunuhku, kelak kalau ada kesempatan, aku tetap akan membalas sakit hati kematian ayahku. Hunlihyap ujar siang koan pocu. Mato'ah aku bermusuhan dengan kalian, maka aku pun tetap bermusuhan dengan kalian, hari ini kau menolong jiwaku. Kelak kalau kau terjatuh ke tanganku, aku boleh tiga kali mengampuni jiwamu. Hunjian tersenyum getir dan geli, Busutun berkata, Mato'ah kau menjabat pangkat di dalam pasukan gi. Lim kun negeri kim bukan? Betapa tinggi pangkatmu. Hanya taiwi kelas lima bergaman golok saja, buat apa kau tanya pangkatku? Tempwecu ini tentunya kau sudah kenal, dia adalah pangeran negerimu di Allah yang seharusnya mendapat warisan kedudukan raja, tapi sekarang dia berada di pihak satria golongan bangsa Hun di Tionggoan menentang kelaliman rajanya sendiri. Urusan harus bisa membedakan baik buruk dan salah benar, kalau setia secara membabi buta, itu adalah gegabah dan tidak tahu diri. Masing orang mempunyai pandangan hidup dan etikanya sendiri, jangan kasamakan dia dengan aku. Bu Pangcu, kalau kau takut aku menuntut balau sekarang boleh kau bunuh aku. Mato'ah, selah Hunjian. Ada sebuah hal mungkin kau sendiri masih belum jelas, hal apa? Coba jelaskan. Tahukah kau, bagaimana kematian ayahmu yang sebabnya? Tanya Hunjian. Aku tidak hadir hari itu, namun aku tahu beliau terbunuh oleh Bu Pangcu, kau menyinggung soal ini, memangnya ingin mengingkari kesalahan Bu Toakumu. Baru saja Hunjian mau memberi penjelasan, Bu Sutun sudah tidak sabar, selanya. Betul, memang aku yang membunuhnya. Kutunggu kau membalas, lekaslah pergi, adik Hun, jangan banyak omong lagi. Hunjian melenggong, seperti hendak berkata apa namun dia tahan dan urung. Mato'ah berseru lantang. Terima kasih Ibu Pangcu Sudi melepas aku pergi, selama hayat masih dikandung badan, aku pasti membalas budimu ini. Tiba Hunjian ingat sesuatu, teriaknya, tunggu sebentar. Mato'ah berpaling dengan angkuh katanya. Kalian menyesal bukan? Hayo lahi bunuh aku sekarang juga. Tegak alis Hunjian, katanya. Jangan kau terlalu curiga, siapa mau bunuh kau. Ada sebuah hal perlu ku beritahu kepada nona Siangkoan. Ada urusan apa tanya Siangkoan pocu heran. Tahukah kau keadaan ayahmu? Perkataan Hunjian belum selesai, Siangkoan pocu yang merasa heran segera bertanya apa katamu. Ayahku? Betul, ayahmu Cheng Lingcu Ciampuan menemui ajalnya dicelakai oleh sutenya Tai Bi. Sebelum ajal beliau ada pesan kepada Liu Li Hiap Liu Jing Ye Au supaya memberi kabar kepada ibumu. Dia pun minta supaya menjaga dan melindungi kau. Diharap kau bergaul dengan teman baik, jangan sampai tersesat jalan. Berubah air muka Siangkoan pocu, ujarnya, Cheng Lingcu apa selamanya belum pernah ku dengar nama ini dari mana aku punya ayah yang satu ini? Aku bukan anak lagi, kenapa harus dijaga dan dilindungi orang lain? Kali ini ganti Hunjian yang melengak keheranan, dia tahu dalam hal ini pasti ada latar belakang yang sulit diketahui orang luar, kemungkinan Siangkoan pocu sendiri memang belum tahu bahwa ayahnya adalah Cheng Lingcu, namun Hunjian sungkan tanya urusan pribadi orang lain. Mato'aha menjengek. Bersahabat dengan orang baik jangan tersesat jalan segala. Hehehe, itu berarti kau salah bergaul dengan orang jahat, akulah yang menarikmu ke jalan sesat. Aku sendiri tidak punya pikiran demikian, lekas Siangkoan pocu menyangkal. Jangan kau pedulikan omongan orang lain, Mato'ako, jangan kau berkecil hati. Sekarang Mato'aha sudah pulih beberapa bagian, dengan bergandengan tangan bersama Siangkoan pocu, mereka mengembangkan ginkang, karena dibantu Siangkoan pocu yang sedikit memapahnya maka langkah mereka cepat dan enteng. Setelah bayangan Mato'aha dan Siangkoan pocu tidak kelihatan lagi, maka Busutun berempat pun melanjutkan perjalanan, dari percakapan Mato'aha tadi Busutun sudah tahu tempat tinggal Hi Tianglo, maka langsung mereka menuju ke sana. Tiba terendus bau wangi kembang yang terbawa hembusan angin lalu, mereka terus manjat ke atas menuruti datangnya bau wangi ini, tampak di puncak gunung sebelah sana terdapat sebuah rumah. Di akhir rumah ini dibangun dengan balok batu hijau yang ada di gunung ini. Di belakang rumah tampak ada sebuah taman kembang, pagar tembok setinggi manusia dari kejauhan tampak kembang sedang mekar beraneka ragam, dari sanalah datangnya bau harum. Hi Tianglo tinggal di rumah batu itu, bau kembang apakah ini yang begini wangi? Boleh kita tanya kepadanya. Mereka maju lebih lanjut di bahun cian beranak i kaget, darah, darah, eh i darah dari mana yang berlepotan di atas. Saiju ini? Busutun amat kaget, lekas dia maju memeriksa noda darah, tak jauh di sebelah sana tampak dua gundukan Saiju yang meninggi, lekas Busutun singkirkan gundukan salju, kiranya dua ekor mayat anjing ajak yang dikubur di bawahnya. Kedua anjing ini pecah kepalanya, agaknya terpukul oleh pukulan berat kaum lewekeh. Kiranya setelah kedua anjing ini mati, hujan Saiju yang lebat menimbun kedua mayat anjing ini, namun darah anjing yang masih panas meleleh keluar, setelah melengak sebentar Busutun berseru khawatir. Celaka, kedua anjing ajak ini adalah peliharaan Hi Tianglo. Anjing ini amat galak dan garang, sejak kecil sudah dilatih dan dididik oleh Hi Tianglo sendiri, bagi orang yang berkepandaian silat rendah, mungkin bisa digigitnya sampai mati. Tapi penyetron ini tanpa susah payah bisa membunuhnya, maka dapat dipastikan berkepandaian tinggi. Hal ini tidak perlu dikejutkan, yang mengejutkan Busutun adalah, kalau Hi Tianglo sendiri tidak mengalami apa mana dia berpeluk tangan kedua anjing penjaga pintunya ini dibunuh orang? Hanya ada dua kemungkinan saja, yaitu kalau Hi Tianglo tidak terserang penyakit, maka dia pasti terluka parah. Maka buru mereka berlari ke arah rumah batu itu. Baru saja Busutun hendak bersuara memperkenalkan diri, tiba terdengar suara seratua berseru. Kau datang lagi? Baiklah ku tunggu kau membunuhku, kali ini kau bisa membunuhku tanpa buang tenaga. Suaranya semakin lemah dan terputus, napas pun megap, mirip benar dengan orang tua yang sakit keras. Tanpa hiraukan adat kesopanan lekas Busutun dorong pintu terus menerobos masuk seraya berteriaf. Susiok inilah aku, tampak Hi Tianglo rebah di atas ranjang, mukanya kuning seperti malam, matanya terpejam rapat. Agaknya Hi Tianglo ingin membuka mata, namun mata tidak mengizinkan, sesaat kemudian hanya segaris saja matanya melek namun tak jelas melihat keadaan di depannya, dengan lemah dan tersendat dia bertanya. Kau, kau panggil aku Susiok siapa kau sahut orang terluka parah. Busutun tidak banyak bicara, lekas dia papah orang berduduki bersama bulim Tian Kiao mereka salurkan tenaga murni dan mengobati orang, tak lama kemudian mulai. Tampak perubahan muka Hi Tianglo, lambat laun dia bisa membuka mata.